Intro Setelah China dan Amerika Serikat semakin panas, seusai keduanya sama-sama saling kontak di Laut Cina Selatan. Pejabat tinggi Amerika Serikat pun memperingatkan China agar aksi berbahaya yang bisa terjadi di Laut Cina Selatan. General dan Perwira Laksamana John Paparo, Komandan Komando Indo-Pasifik Amerika Serikat, telah melakukan kontak langsung dengan Komandan Komando Teater Selatan Tentara Pembebasan Rakyat Cina atau PLA Jenderal Bu Yanan. Keduanya berkomunikasi via panggilan video pada 9 September 2024. Komunikasi ini tak hanya membahas soal kemungkinan konflik pecah di Laut Cina Selatan, namun juga upaya keduanya menurunkan tensi ketegangan dan mencegah konflik pecah. Pada kesempatan ini juga, Paparo mendesak militer China untuk menghentikan semua aktivitas yang dinilai Amerika berbahaya. Terpisah dengan sikap Amerika Serikat, China sendiri menegaskan bertanggung jawab penuh atas aktivitas militer China di Laut Cina Selatan. Pasukan China juga menjadikan Laut Cina Selatan sebagai armada tempur yang masif. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!